Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar kemuhamadiahan Atau biasanya kita singkat dengan KMD bersama Ustazah Ima Nah, apa topik kita hari ini? Penasaran ya? Oke, ikuti video selanjutnya ya Yang sampai di skip Hari ini, saya akan bercerita atau merangkumkan materi Sejarah berdirinya Tapak Suci Kita awali saja ya Anggaplah ini adalah sebuah cerita masa lalu Dan saya bawakan di kesempatan hari ini Suatu hari, kita belajar dari K.H. Suwada Dan beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim Nah, kemudian K.H. Suwada ini menginginkan Ibrahim jadi seorang yang ahli agama Namun beliau, Ibrahim tidak sesuai dengan harapan Suwada Kemudian Ibrahim ini dimasukkan dalam kandang ayam untuk belajar ilmu agama secara intens Suatu hari Suatu hari, singkat ceritanya Ada pertikaian antara warga lokal dengan Belanda Dan salah satunya adalah Ibrahim mengikutinya Nah, pada saat itulah Ibrahim melarikan diri karena pada saat itu sudah terdesak Nah, pada saat melarikan diri itulah Ibrahim bersembunyi di rumah K.H. Ali Nah, sampai suatu hari Ibrahim ini menikah dengan putri dari K.H. Ali Selanjutnya, Ibrahim ini karena masih dikejar-kejar oleh Belanda Ibrahim ini merubah namanya menjadi B.H. Suwada Namun ternyata dari pihak Belanda mengetahui tentang perubahan namanya Sehingga mereka mengejar Ibrahim sampai lari ke Singapura Singkat cerita, pada tahun 1921 terjadi konferensi pemuda Muhammadiyah Pada saat itulah Ibrahim datang kemudian bertemu dengan dua saudara Yaitu Ahmad Demiati dan Muhammad Wahid Nah, beliau berdua inilah servisi dengan Ibrahim Kemudian Ahmad Demiati dan M. Wahid ini selalu bersemangat menyebarkan ilmu benadirinya Dari Barat dan sampai ke Timur Singkat ceritanya, karena banyak sekali perguruan silat Misalnya ada perguruan Jikauman ini Kemudian ada perguruan Seronuman dan ada perguruan Kasimu Nah, karena ada begitu banyak perguruan silat Tiga perguruan ini bersepakat Bahwasannya mereka tidak menginginkan suatu hal yang kurang baik Sehingga tiga perguruan ini bersepakat ingin menjadikan satu Sebuah perguruan yang sangat bermanfaat dan pastinya memiliki nilai positif di masyarakat Akhirnya keputusannya pada malam Jumat Kemudian tanggal 31 Juli 1963 Atau tepatnya 10 Robiulawas 1382 Hijriah Pukul 21 kemudian di pesantren Aisyah Didirikanlah persatuan pencaksilat yang diberi nama Tampak Suci Jadi ini adalah kelahirannya Nah, pada saat itulah sudah sepakati bahwasannya berdiri Tampak Suci Nah, informasi penting pada saat sebelum dirumuskannya Tampak Suci Ada beberapa hal yang harus kita sepakati atau kita ketahui bahwasannya Pada rangkaian pertama mereka menentukan nama perguruan dengan nama Tampak Suci Kemudian dalam Tampak Suci itu ada Tata Tertib yang disusun oleh Muhammad Bari Arsyad Kemudian doa dan ikrar di Tampak Suci disusun oleh Haji Jarnawi Hadir Kusumo Kemudian lambang perguruan Tampak Suci disusun oleh M. Fahmi Iswam Lambang anggota diciptakan oleh Suwarto Suja Dan pastinya adalah lambang tim inti kasegu oleh Ajib Hamzah Dan yang terakhir adalah bentuk dan warna pakaian disusun oleh M. Zunda Rusman dan Ani Susanto Itu adalah informasi penting terkait berdirinya Tampak Suci pada saat itu Selanjutnya pada lahirnya Tampak Suci telah digariskan bahwasannya jiwa Tampak Suci berjiwa arahan Kiai Haji Ahmad Dalan Kemudian keilmuan Tampak Suci bersifat metodis dan dinamis Dan yang terakhir adalah keilmuan Tampak Suci bersih dari syirik dan menyesatkan Nah terima kasih itu adalah sejarah dari Tampak Suci dan orang-orang yang berprestasi di Tampak Suci Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh